Hai pas bawa menurut semprotnya menurut Hai dasar pun kena iyo itu kakak Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh tuh tuh ya kembali lagi di channel saya ya hari ini adalah hari Jumat dimana saya selalu membiasakan untuk menjemur burung-burung peliharaan saya terutama burung jalak ya dan sudah lama sekali dari minggu-minggu sekarang itu saya jarang berinteraksi dengan burung peliharaan saya ya nah ini ada tetangga saya kebetulan yang sedang mengalami macet bunyi burungnya ya dia sering curhat katanya burungnya itu tidak mau bunyi ketika ada pemiliknya dan saya seperti biasa ketika mengatasi burung yang sedang mengalami macet bunyi saya selalu membiasakan mengkrodongnya ya paling lama itu seminggu atau dua minggu ya dan ketika ingin mandi itu jangan disemprot biarkan saja dikasih cepuk besar ataupun baskom ataupun panci seselah kalian ya kalian mau menggunakan apa yang penting si burungnya itu mandi sendiri ya sudah tidak asing lagi ya untuk burung burung jalak suren burung jalak suren ketika pindah pemiliknya itu ya kemungkinan akan mengalami macet bunyi ya kecuali tergantung mentalnya sendiri ya kalau emang kira-kira mentalnya baja ya itu mungkin apa di tako-tako seperti apapun itu tidak akan stres gitu ya dan ini kasusnya penyebabnya adalah penyebabnya ketika si pemilik beli jalak suren itu dia pindah sangkar lalu dia bawa ke rumah dan katanya dia sempot sampai basah kuyuk itu ya sehingga mengalami macet bunyi ya ngeliat ini burungnya ya ini piling saya ini adalah betina ya kalinya pengen saya cek cuman nggak enak punya orang lain burungnya namun menurut saya sesuatu yang paling ampuh dalam mengatasi jalak suren dan macet bunyi itu kita itu harus memiliki lebih dari satu burung jalak suren ya agar kembali eh apa terpancing emosi dan birahinya gitu ya sehingga dia itu lupa bahwa dia itu pemilik yang membuat dia itu stres gitu ya ini burung tetangga saya itu isiannya ada cililin katanya ada suara cililinnya suara ciplek gitu kan hebat sih ini burungnya ya menurut saya gagah itu dari segi isiannya ya kadang ada orang yang selalu tidak sabar ketika burung sudah kembali mau gacor ya terkadang ya kalau sudah bosan itu suka dijual kembali gitu padahal tinggal 80 atau 70% lagi itu akan kembali gacor gitu ya makanya burung peliharaan saya ya sudah tua-tua ya yang saya pelihara itu ada yang sudah 5 tahun ada yang sudah 2 tahun nah ini yang kandang biru ini baru 2 tahun ya dan yang di kandang coklat itu itu sudah berumur 5 tahun di sayanya ya dan ini burung terucuk saya pun sudah apa jarang saya cocok ya makanya mumpung hari libur kan kebetulan hari Jumat hari yang cerah saya bawa ke depan saja sekalian berjemur ya biar terlihat bunyi aja gitu sudah lama saya enggak apa enggak berinteraksi gitu dan ekstra puding favorit burung saya itu adalah ulat hongkong ya kadang saya bisa memberikan ulat hongkong itu 10 kadang saya biasa memberikannya ya paling sedikit itu 5 lah ya namun ketika dikasih pagi 10 dan sore 10 5 itu jadi 15 kadang 20 ya dan terkadang pun orang bilang itu bang eh apa katanya enggak baik ya ulat hongkong terlalu banyak untuk burung itu yang menurut saya sih baik-baik aja ya dan saya pun tidak pernah mengalami kecelakaan atau mengalami apa gitu ya ketika saya berikan banyak ulat hongkong tuh nggak apa-apa gitu nggak ada efek samping apa-apa kecuali ulat hongkongnya kalian suntik tramadol atau apa gitu ya baru mungkin dan dari tadi saya mengolah kata-kata saya itu saya sudah bingung ya Nah sebelum itu biasanya suka ada tombol subscribe ya Nah silahkan di subscribe dulu ya nggak di subscribe juga nggak apa-apa ya mau kalian smackdown ya silahkan smackdown kalian kalian tombol subscribe-nya ya oke lanjut pas bawah menurut semprotnya mana ya ya nah ya 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 nah jadi itu kronologi penyebabnya jalaksuren macet bunyi ya makannya ketika kalian baru membeli jalaksuren ya diusahakan ketika sampai rumah itu jangan dulu dibuka kronongnya ya 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 paling tiga hari ya kalau bener apa kalau baru pertama beli itu dan paling lama itu ya seminggu gitu dan jangan disemprot kalau disemprot ya akan seperti ini nah bisa kalian lihat ya burungnya sudah mulai kembali macokan tangannya atau ke apa sudah berani gitu ya sama pemiliknya ya emang itu sih solusi yang paling cepat itu kita memiliki lebih dari dari satu jalaksuren ya ya untuk masalah penjemuran saya tidak terlalu lama ya dari jam 7 sampai jam 8 atau tengah 9 sudah saya angin-angin kami kembali biarkan mereka ngeriwik biarkan mereka menjadi satpam kembali gitu ya oke hanya itu saja video untuk kali ini ya jangan lupa share teman-teman kalian terima kasih ya